Kedatangan rombongan biksu yang sedang melakukan ritual tudung ini disambut anggota TNI dari Kodim 0715 dan Polres Kendal. Menggunakan ikat kepala pita merah putih dan bendera merah putih, biksu ini dikawal bersama sejumlah ormas di Kendal. 32 biksu ini sebelumnya berjalan dari Banyu Putih Batang, ratusan warga jika berjajar sepanjang jalan yang dilalui biksu untuk memberikan semangat dan sekali menyodorkan air mineral. Menurut warga, kedatangan biksu yang melintas sudah dinantikan. Mereka rela menunggu sejak pagi demi untuk melihat dan memberi semangat. Sebagai orang Hindu, itu biksu ini. Itu jadang jauh dari Thailand, dari Taiwan. Dan rencananya kan nanti terakhir di Borobudur. Itu dalam ke hari Waisar. Hari Waisar itu biasanya jatuh pada bulan Juni ini. Bulan Juni. Tangkanya 20 ke atas. Antusiasma warga bagaimana Pak? Antusiasma warga bagaimana Pak? Antusiasma warga sangat baik. Sambutannya juga sangat baik sekali ini. Terutama dalam kerukunan antarumat beragama. Terutama masyarakat wali dan sekitarnya. Ini bagus. Iring-iringan biksu ini dikawal langsung wakapol Reskendal, kompol Edi Sutrisno yang mengantarkan hingga aula kecamatan Weleri. Di kecamatan Weleri, para biksu beristirahat sejenak dan berdoa bersama umat Buddha yang hadir, serta melakukan meditasi. Irfan Wahyu Sabutra, Selarang TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.